Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Siswa-siswi SMA Setia Budi Kita bertemu untuk pertemuan kita yang pertama Untuk pembelajaran teknologi, informasi dan komunikasi Untuk pertemuan kita yang pertama ini Karena seperti yang kita ketahui terjadinya pandemi Maka kita hanya bisa bertemu secara daring Mudah-mudahan di hari-hari berikutnya Kita bisa bertemu secara normal, secara bertatap muka Sehingga kita bisa lebih efektif dalam pembelajaran Apakah itu pelajaran TK maupun pelajaran-pelajaran yang lainnya Siswa-siswi SMA Setia Budi Untuk pertemuan secara daring ini Mau tidak mau akan kita lakukan secara tutorial Kita tidak bisa melakukan secara praktek Tetapi bisa kita lakukan di rumah prakteknya Dengan melihat apa yang kita pelajari Kemudian kita coba di rumah Dengan catatan Anda memiliki laptop Atau memiliki komputer PC di rumah Tetapi anak-anak Apa yang kita pelajari Jangan sampai Anda lupakan Anda lakukan Untuk latihan-latihannya Mudah-mudahan Anda bisa menerima pelajaran ini dengan baik Nah untuk kelas 11 Kita akan mempelajari tentang Microsoft Excel Jadi silakan anak-anak mempersiapkan peralatannya Siapkan alat tulisnya Untuk mencatat Silakan Anda catat apa-apa yang kita pelajari Dan nanti di akhir pertemuan kita Saya akan memberi tugas Baik, kita mulai pembelajaran kita hari ini Kita akan membahas Microsoft Excel Sebelum kita belajar Ada baiknya kita berdoa Semoga apa yang kita lakukan ini Selalu mendapat rido Selalu mendapat hidayah dari Tuhan Yang Maha Esa Silakan Anda berdoa Menurut kepercayaan Anda Masing-masing Berdoa mulai Amin Baik anak-anak Mari kita mulai pembelajaran kita hari ini Silakan Anak-anak mempersiapkan alat-alat tulisnya Silakan Anda catat Yang dianggap perlu Kemudian jika anak-anak mempunyai laptop Atau mempunyai komputer Silakan Anda juga mengikuti Atau membuka program Excel-nya Sambil kita mempraktekannya Sekarang kita buka Microsoft Excel-nya Ya Nah Kalau kita lihat tampilan yang ada di depan kita Ini Microsoft Excel Di kelas 1 Kita sudah mempelajari Microsoft Word Nah Kita lihat Ada persamaan antara Microsoft Excel dengan Microsoft Word Tetapi Kedua software ini Kedua program ini Mempunyai fungsi yang berbeda-beda Dimana kelas 1 Kita sudah mempelajari Microsoft Word Itu adalah suatu program yang digunakan untuk olah kata Nah Microsoft Excel ini digunakan untuk olah data Jadi Microsoft Excel itu lebih banyak digunakan untuk melakukan perhitungan-perhitungan Atau program-program yang berhubungan dengan matematika Atau dengan tabel-tabel Ya Kita lanjut ke Microsoft Excel-nya Saya akan menjelaskan bagian-bagian dari Microsoft Excel Pertama Bagian pertama Tertulis Book 1 Microsoft Excel Nah Ini adalah yang disebut dengan title bar Dimana fungsi title bar sama seperti yang saya terangkan pada waktu kita bertemu di kelas 10 Dimana di title bar tertulis Kalau untuk Microsoft Excel tertulis Book 1 Microsoft Excel Artinya Untuk title bar ini kegunaannya adalah menampilkan nama file yang sedang kita buat Dan program yang kita gunakan Di sini tertulis Book 1 Artinya nama file kita adalah Book 1 Dan program yang kita gunakan adalah Microsoft Excel Itu yang pertama Kemudian kegunaannya yang kedua Untuk melihat bahwa file ini sudah kita simpan atau belum Jika namanya masih bernama Book 1 Berarti file ini belum pernah kita simpan Jika kita simpan dengan nama lain Maka Book 1 akan diganti dengan nama yang sesuai kita masukkan pada waktu kita melakukan penyimpanan Itu yang pertama Kemudian ada yang disebut dengan Office Button Ya Dimana kita sudah tahu bahwa Office Button Letak di sebelah kanan atas Ini fungsinya sama seperti kita mempelajari Microsoft Word Dimana fungsi Microsoft Office Button Ia adalah Berisi Perintah-perintah yang berhubungan dengan file Dimana di Office Button bisa kita lihat Nah Siswa-siswi Sebelum kita melanjutkan Kemarin di kelas 10 sudah saya jelaskan bahwa Untuk mengetahui Tombol-tombol yang ada di sebuah program Komputer itu bisa memberitahu kita dengan cara menampilkan Apa fungsi dari tombol-tombol tersebut Contoh misalnya Jika saya sorot tombol yang ada di sebelah kiri atas Tertulis Office Button Untuk apa dia Bisa kita lihat Di dalam tulisan ini Fungsi Office Button adalah Lihat Klik here to open, save, or print And to see everything else you can do with your document Artinya Di dalam Office Button ini Fungsinya Digunakan untuk apa? Untuk menyimpan Untuk membuka Atau mencetak Atau melihat sesuatu Atau segala sesuatu Yang berhubungan dengan file Jadi kalau kita mau bekerja Dengan sesuatu yang berhubungan dengan file Maka menu-menunya Atau perintah-perintahnya Ada di Office Button Silahkan kita klik Office Buttonnya Maka akan keluar Perintah-perintah Yang bisa kita perintahkan kepada komputer Apakah kita mau new Untuk membuat file baru Ataukah kita open Untuk membuka file baru Atau save Untuk menyimpan dengan nama yang sama Atau save as Menyimpan dengan nama yang lain Atau print untuk mencetak Dan segala macam Yang bisa kita lakukan Oke kita lanjut Kemudian di Microsoft Excel Juga terdapat Yang disebut dengan menu Dimana setiap menu Mempunyai Kegunaannya masing-masing Nah ini disebut dengan Ribbon Dimana Ribbon dalam bahasa Indonesia Sebenarnya disebut dengan Pita Artinya Di Ribbon ini Terdapat Pita Home Atau menu Home Terdapat Insert Big Layout Formula Nah menu-menu ini Ada yang sama Di Microsoft Excel Ada yang berbeda Di Microsoft Word Karena menu-menunya Itu tergantung kepada Kegunaan program-program itu sendiri Nah kita lihat Menunya pertama Menu standar yang ada di setiap program Microsoft Menu Home Nah di dalam menu Home Ini terdapat Kelompok-kelompok kerja Atau yang berisi Tombol-tombol Yang bisa kita gunakan Pada waktu kita melakukan Perhitungan dengan Excel Pertama Pertama di menu Home Ini terdapat Kelompok Ribbon Clipboard Terdapat Kelompok Font Terdapat Kelompok Alligment Terdapat Kelompok Number Style Dan seterusnya Nah Nanti kita akan Mempelajari Satu persatu Sesuai dengan Materi kita Kemudian ada menu Insert Ini juga sama Seperti ada di Microsoft Word Kemudian ada menu Big Layout Nah ketiga menu ini Ada di Microsoft Word Karena ini adalah Fungsi-fungsi Menu-menu standar Tetapi Di dalam Microsoft Word Itu tidak terdapat Menu Formulas Karena Kita sudah tahu bahwa Microsoft Word Ini digunakan Untuk olah kata Jadi Microsoft Word Jarang digunakan Untuk melakukan Perhitungan Nah Microsoft Excel Itu terdapat Menu Formulas Yang berisi Menu-menu Yang berhubungan Dengan Angka-angka Atau berhubungan Dengan Rumus-rumus Contohnya Seperti ini Insert Function Ini untuk apa Bisa kita baca Di sini Untuk Edit The formula In the Current Cell By Choose Function And Editing The Argument Artinya Fungsi ini Digunakan Untuk Mengedit Rumus Yang ada Di Cell Atau Memilih Fungsi-fungsi Dan Mengedit Argument Nah Ini Nanti akan Kita pelajari Satu Persatu Pada Pertemuan Pertemuan Selanjutnya Kemudian Di Microsoft Excel Juga Terdapat Menu yang Berbeda Disebut Dengan Data Bisa kita Lihat Di sini Data Data Nantinya Kita bisa Melakukan Editing 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 Yang Berhubungan Dengan Data Data Kemudian Kita lanjut Di bawahnya Ini Terdapat Cell Aktif Ini Menunjukkan Cell Nanti akan Saya jelaskan Setelah Ini Kemudian Di sebelahnya Ada yang disebut Dengan Formula Bar Dimana Jika kita Ingin Mengisi Rumus Mengisi Isi Dari Cell Kita bisa Mengisinya Di formula Bar Kemudian Kita lanjut Di bawahnya Terdapat Kotak-kotak Tertulis A B C D E Dan seterusnya Kemudian Ada Baris 1 Baris 2 Baris 3 Baris 4 Baris 5 Nah Inilah Yang disebut Dengan Work Space Atau Lembar Kerjanya Jika Anda Bayangkan Microsoft Word Kemarin Sudah Saya Terangkan Di kelas 1 Bahwa Di dalam Microsoft Word Workspace Itu Berupa Fake Makanya Nanti Ada istilah Fake Untuk Microsoft Word Kemudian Ada istilah Sheet Untuk Microsoft Excel Ada istilah Slide Untuk Microsoft PowerPoint Nah Itu adalah istilah Istilah dari Workspace Atau tempat kerja Yang ada Di setiap Masing-masing Program Nah Untuk di Microsoft Excel Workspace Seednya Itu disebut Dengan Seed Atau Lembar Nah Seed-seed Yang kita Buat Ini Jika kita Sudah Selesai Maka Akan Kita Simpan Nanti Berupa File Dimana Filenya Itu Berbentuk Workbook Atau Buku Kerja Jadi Yang tertulis Disini Adalah Book1 Ini Ini Adalah Filenya Atau Nama Workbook Oke Kita Lanjut Siswa Siswi Nah Di dalam Workspace Microsoft Excel Terdapat Kolom A Kolom B Kolom C Kolom D Kemudian Ada Baris Satu Baris Dua Baris Tiga Baris Empat Dan Seterusnya Artinya Workspace Untuk Microsoft Excel Itu Terdiri Dari Kolom Dan Terdiri Dari Baris Bisa Kita Lihat Disini Akan Saya Ulang Ada Kolom A Kolom B Kolom C Atau Kita Loncat Ada Kolom K Ada Kolom L Dan Seterusnya Kemudian Ada Baris Satu Baris Dua Baris Tiga Baris Empat Dan Seterusnya Nah Kita Lihat Akibat Adanya Kolom A Kemudian Ada Baris Satu Maka Kita Bisa Bayangkan Disini Terdapat Yang Disebutkan Kotak 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 Ini Disebut Dengan Sel Dimana Fungsi Sel Ini Adalah Tempat Kita Meletakkan Data Nah Kalau Kita Klik Disini Maka Akan Terdapat Kotak Hitam Artinya Kotak Ini Berada Pada Kolom D Kemudian Berada Pada Baris Keempat Artinya Kotak Ini Adalah Kotak D 4 Atau Sel 4 Nah Kita Bisa Melihat Sel Yang Sedang Aktif Kita Klik Itu Ada Di Kolom Sel Aktif Atau Name Box Disini Tertulis D4 Artinya Sel Yang Sedang Kita Gunakan Itu Adalah Sel D4 Atau Kolom Ke D Baris Ke 4 Oke Kita Lanjut Di Bawah Terdapat Seed 1 Seed 2 Seed 3 Dan Seterusnya Artinya Dalam Setiap Microsoft Excel Dalam Satu Workbook Itu Bisa Kita Buat Banyak Seed Atau Lebih Dari Satu Seed Nah Seed Disini Tertulis Seed 1 Seed 2 Seed 3 Dan Seterusnya Jika Kita Ingin Menggunakan Lebih Dari 3 Seed Bisa Kita Tambah Seed Dengan Mengklik Tombol Yang Ada Di Samping Tertulis Insert Work Seed Atau Kita Bisa Menggunakan Kalau Di Keyboard Dengan Menggunakan Tombol Shift Dengan Tombol F 11 Jika Kalau Kita Klik Maka Seed Akan Bertama Sehingga Menjadi Satu Seed Lagi Sehingga Seed Yang Kita Punya Adalah Seed 1 Seed 2 Seed 3 Seed 4 Nah Masing Seed Bisa Kita Ubah Namanya Sesuai Dengan Keinginan Kita Dengan Cara Mengklik Double Click Atau Mengklik 2 Kali Seed Yang Kita Kita Ubah Namanya Kemudian Kita Ketik Namanya Menjadi Contoh Latihan 1 Maka Seed Yang Sedang Aktif Sekarang Adalah Seed Latihan 1 Kemudian Di Sebelahnya Terdapat Scroll Nanti Scrollnya Ada 2 Jika Kita Perhatikan Ini Scroll Yang Horizontal Ini Scroll Yang Vertikal Atau Penggulung Ini Penggulung Vertikal Ini Penggulung Horizontal Nah Kemudian Di bawahnya Ada Bar Status Disini Tertulis Ready Artinya Kita Siap Kemudian Di Sebelahnya Sebelah kanan Bawah Itu Terdapat Tampilannya Atau View Yang Bisa Kita Sesuaikan Dengan Keinginan Kita Untuk View Kita Kerja Tapi Ingat Siswi View Yang Ditampilkan Di Depan Atau Di Layar Monitor Kita Itu Tidak Berpengaruh Pada Hasil Pada Waktu Kita Melakukan Percatakan Nah Tampilan View Yang Bisa Kita Tampilkan Itu Ada Tiga Pertama Ada Disebut Dengan Normal Kemudian Ada Pick Layout Ada Layout Bisa Kita Coba Nah Sekarang Tampilan Yang Kita Standar Pada Waktu Kita Membuka Microsoft Excel Tampilannya Adalah Normal Jika Kita Ingin Bentuk Lain Atau Tampil Lain Bisa Kita Ubah Disini Kita Klik Dengan Pick Layout Nah Untuk Tampilan Pick Layout Itu Distandarkan Dengan Settingan Printer Kita Disini Settingan Printer Kita Ada Beberapa Ini Sesuai Dengan Printer Yang Anda Gunakan Kalau Kita Saya Gunakan Yang Microsoft Seperti Ini Tampilannya Ulang Ya Nah Ini Tampilan Kalau Disesuaikan Dengan Kertas Artinya 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 Inilah Hasil Yang Kalau Kita Kerja Dengan Microsoft Excel Kemudian Kita Cetak Maka Bentuknya Akan Seperti Ini Yang Perlu Anda Ketahui Siswa-siswi Sekalian Bahwa Kalau Kita Lihat Tampilan Di View Kita Ini Terdapat Garis-garis Yang Memisahkan Cell-cell Nah Ini Berbentuk Kolom-kolom Kemudian Baris-baris Akan Dia Membentuk Sebuah Table Jadi pada Waktu Kita Cetak Yang Perlu Anda Perhatikan Bahwa Garis-garis Yang Ada Di Depan Kita Ini Tidak Tercetak Karena Ini Merupakan Grid List Grid Lines Atau Garis Bantu Jadi Jadi Pada Waktu Kita Cetak Garis-garis Ini Tidak Ada Nah Kalau Kita Mau Membuat Sebuah Table Dengan Microsoft Excel Dia Mempunyai Garis-garis Atau Mempunyai Bardernya Bisa Kita Atur Di Barder And Setting Ini Tampilan Untuk Pick Layout Kemudian Tampilan Yang Ketiga Yang Bisa Kita Gunakan Adalah Pick Break Preview Kita Klik Lihat Hasilnya Seperti Ini Nah Tampilan Seperti Ini Jadi Disesuaikan Dengan Kesukaan Kita Dalam Bekerja Atau Kita Bisa Menggunakan Standar Dari Microsoft Excel Dengan Tampilan Normal View Kemudian Di Sebelah Kanan Bawah Yang Terakhir Ini Terdapat Dua Tombol Ada Minus Ada Plus Ini Ada Tombol Zoom Jika Kita Melihat Tampilannya Kurang Besar Bisa Kita Zoom Kan Kalau Tampilannya Terlalu Besar Bisa Kita Kecilkan Dengan Zoom Out Seperti Ini Nah Ini Adalah Tampilan Tampilan Yang Ada Di Microsoft Excel Yang Bisa Kita Gunakan Membantu Pekerjaan Kita Nah Sisa Kita Mulai Bekerja Dengan Microsoft Excel Jika Di Microsoft Word Kita Gunakan Untuk Olah Kata Maka Di Microsoft Excel Kita Bisa Mengetik Sesuai Dengan Kebutuhan Kita Nah Untuk Mengetik Atau Mengisi Datanya Bisa Kita Isi Di Dalam Sel Sel Yang Terdapat Di Microsoft Excel Misalnya Kita Akan Membuat Sebuah Table Dimana Kita Akan Membuat Table Yang Berisi Data Data Nilai Nilai Ulangan Siswa Nah Di kolom A Misalnya Kolom A2 Saya Akan Mengisi Datanya Dengan Data Nomor Jadi Caranya Klik A2 Kemudian Masukkan Datanya Kita ketik Misalnya Saya ketik Nomor Nah Kita Perhatikan Di Sel 2A 2 Tertulis Nomor Kemudian Di bar Statut Di bar Tertulis Nomor Nah Untuk Mengedit Sel Jika kita Selesai Kita Enter Untuk Mengedit Data Data Yang ada Dalam Sel Cukup Kita Klik Nah Untuk Merubahnya Bisa Kita Ngubah Di Formula Bar Caranya Kita Klik Di Formula Bar Atau Bisa Kita Mengedit Langsung Di Sel Yang In Kita Ubah Dengan Cara Kita Klik Dua Double Klik Sel Yang In Kita Ubah Oke Kita Lanjut Kemudian Di Sel B2 Untuk Pindah Sel 2 Cukup Kita Klik Kita Bisa Menggunakan Tanda Panah Yang Ada Di Keyboard Di Sel B2 Kita Klik Misalnya Nama Siswa Nah Kita Perhatikan Siswa Siswi Sekalian Pada Waktu Kita Mengisi Nama Siswa Kolom A2 Kolom A2 Datanya Kelebihan Artinya Kolom B Itu Kurang Besar Nah Untuk Membesar Kolom Bisa Kita Lakukan Dengan Meng Klik Batas Dari Kolom B Sebelah Kanan Kita Klik Sekali Kemudian Tahan Mouse Kemudian Tarik Sesuai Dengan Ukuran Yang Kita Inginkan Kolom Kolom Sudah Menjadi Besar Kemudian Di kolom C2 Kita Ketik Misalnya Nilai Ulangan Tugasamlah Jika kolom Besar Kita Besarkan Atau Kita Bisa Menggunakan Seperti Ini Misalnya Ulangan Itu Ada Beberapa Kali Misalnya Ada Ulangan Pertama Kita Bisa Ngetik Disini Di C C3 Kita Ngetik Ulangan Pertama Kemudian Ulangan Kedua Kemudian Ulangan Ketiga Seperti Ini Jika Kita Punya Tiga Data Ulangan Nah Kita Perhatikan Disini Ini Ini Adalah Nilai Ulangan Satu Ini Nilai Ulangan Dua Ini Nilai Ulangan Tiga Nah Perhatikan Untuk Di Kolom C Baris Kedua Sel C Tertulis Ulangan Kemudian Di C Tertulis Satu Nah Di Sel D D D Kita klik Tertulis Kosong Padahal Padahal Kita inginkan Bahwa Satu Dua Tiga Ini Adalah Ulangannya Supaya Kita Bisa Tampilan Yang Bagus Maka Kolom D D Dua Harus Tertulis Nilai Ulangan Kolom Sel C Tiga Juga Tertulis Nilai Ulangan Tetapi Akan Sangat Sangat Mubazir Jika Kita Menulis Berulang Ulang Jika Satu Adalah Ulangan Nilai Ulangan Dua Adalah Nilai Ulangan Tiga Adalah Nilai Ulangan Maka Untuk Ketiga Kolom C D E Baris Keduanya Bisa Kita Jadikan Satu Dengan Cara Kita Klik Sel C2 Kemudian Tahan Mouse Kita Klik Sampai Kolom E Baris Kedua Seperti Ini Kemudian Silahkan Anda Gabung Sel Ini Artinya Sel C2 CD2 E2 Kita Jadikan Satu Dengan Cara Kita Klik Menu Home Kemudian Kita Bawa Ke Group Allacement Kemudian Kita Klik Merger And Center Nah Fungsi Dari Merger And Center Adalah Menggabungkan Sel Yang Kita Pilih Kedalam Satu Sel Yang Besar Yang Diletakkan Di Tengah Di Dalam Sel Yang Baru Kita Klik Oke Maka Sel C2 D2 E2 Sudah Tidak Ada Lagi Kenapa Karena Sel C2 D2 E2 Sudah Menjadi Satu Sel Yaitu Sel C2 Oke Nah Untuk Allacement Bisa Kita Lihat Di Sini Misalnya Nomor Bisa Kita Atur Di Nama Siswa Bisa Kita Atur Di Sebelah Kiri Nah Ini Tidak Perlu Saya Jelaskan Lagi Karena Fungsi Fungsi Standar Seperti Ini Sudah Kita Pelajari Di Kelas 10 Fungsi Fungsi Allacement Silahkan Anda Buka Lagi Pelajaran Anda Catatan Anda Di Microsoft Word Bagaimana Cara Meratakan Atau Mengatur Tampilan Tampilan Dari Hasil Ketikan Nah Kalau Untuk Kolom Sel C3 D3 E3 Kita Meletakkan Di Tengah Tengah Maka Allacement Adalah Center Tinggal Kita Klik Seperti Ini Perhatikan Siswa Siswi Nomor Nama Nilai Ulangan Satu Nilai Ulangan Dua Nilai Ulangan Tiga Jika Kita Cetak Sudah Yang Seperti Yang Saya Jelaskan Tadi Disini Terdapat Kotak Kotak Sebenarnya Kotak Kotak Ini Pada Waktu Kita Cetak Tidak Akan Ditampilkan Karena Kotak Kotak Ini Hanya Sebagai Garis Bantu Jika Kita Cetak Misalnya Saya Gunakan Preview Maka Hasilnya Seperti Ini Tidak Ada Garis Garis Tidak Kotak Kotak Untuk Membuat Tabel Kotak Kotak Bisa Kita Gunakan Border And Shading Artinya Seperti Ini Kita Blok Misalnya Saya Buat Sampai Baris Ke 14 Kemudian Kita Gunakan Border And Shading Juga Sama Siswa Siswi Silahkan Buka Bajaran Anda Kembali Di Kelas 10 Bagaimana Kita Membuat Bingkai Atau Border And Shading Klik Border And Shading Kemudian Kita Gunakan Garis Garis Nah Nanti Untuk Border And Shading Di Microsoft Excel Akan Saya Jelaskan Pada Pertemuan Yang Khusus Bagaimana Cara Membuat Kotak Untuk Membuat Bingkai Yang Lebih Disini Kita Coba Menggunakan All Border Untuk Pertemuan Kita Pertama Oke Bisa Kita Lihat Kalau Kita Cetak Maka Hasilnya Seperti Ini Ya Sudah Ada Baris Baris Barisnya Atau Bingkai Bingkai Garis Oke Kita Lanjut Siswa Siswi Nah Kita Perhatikan Supaya Tampilan Tabel Kita Ini Bagus Tampilan Nama Siswa Juga Kita Lihat Ini Bisa Kita Gabung Saya Klik Merger And Center Kalau Saya Blok Saya Klik Kemudian Saya Klikkan Sel Sel Yang Mau Saya Gabung Berarti Yang Saya Gabung Adalah Sel B2 Dengan Sel B3 Kemudian Kita Klik Nah Tetapnya Pengaturannya Bisa kita Atur Di Allagement Perbedaannya Perbedaannya Untuk Allagement Di Microsoft Excel Dan Microsoft Word Microsoft Excel Allagement Hanya Ada Satu Sedangkan Untuk Di Microsoft Excel Dia Punya Dua Untuk Microsoft Word Dia Hanya Horizontal Saja Untuk Microsoft Excel Dia Mempunyai Dua Ada Perataan Untuk Horizontal Dan Ada Perataan Untuk Vertikal Makanya Kalau Kita Lihat Di Grup Alisement Ada Dua Yang Atas Ini Digunakan Untuk Vertikal Yang Ini Digunakan Untuk Horizontal Kita Lihat Perataannya Untuk Sel B Tiga Perataan Horizontalnya Itu Center Artinya Di Tengah Tengah Bisa Kita Lihat Seperti Ini Ya Nah Untuk Horizontalnya Perataannya Juga Sama Ada Ada Atas Ada Tengah Ada Bawah Silahkan Kita Sesuaikan Supaya Tampilan Tabel Yang Kita Buat Menjadi Cantik Menjadi Menarik Kemudian Nomor Juga Sama Dua Sel Saya Gabung Menjadi Satu Kemudian Perataannya Saya Letakkan Di Center Sama Dengan Kolom Jika Barisnya Kita Merasa Kurang Besar Misalnya Baris Ke Tiga Kurang Besar Bisa Kita Perbesarkan Dengan Cara Sama Kita Klik Batas Dari Baris Klik Kemudian Jangan Anda Lepaskan Kemudian Tarik Sesuai Dengan Ukuran Yang Ingin Kita Buat Seperti Nah Tabel Yang Sudah Akan Kita Buat Sudah Selesai Kemudian Sisi Misalnya Disini Kita Kurang Mengisi Judul Dari Tabel Kita Misalnya Kita Ketik Disini Judulnya Adalah Tabel Hasil Ulangan Siswa Kemudian Nanti Sudah Selesai Kita Klik Maaf Rubel Oke Selesai Misalnya Kita Mau Nulis Tabel Hasil Ulangan Siswa Kelas Sepuluh Nah Untuk Nulis Kelasnya Berarti Judulnya Ada Di bawah Judul Yang Pertama Sedangkan Kita Lihat Disini Bahwa Barisnya Yang Untuk Kita Ngetikan Judul Ini Sudah Habis Nah Bagaimana Caranya Kita Bisa Menyisipkan Baris Di bawah Berarti Baris Yang Kita Butuhkan Adalah Baris Antara Baris Pertama Dengan Baris Kedua Nah Yang Yang Perlu Kita Lakukan Jangan Anda Hapus Tabel Yang Kita Buat Karena Microsoft Word Atau Microsoft Excel Itu Digunakan Untuk Mempermudah Pekerjaan Kita Jika Kita Menghapus Pekerjaan Yang Sudah Kita Buat Itu Sesuatu Yang Mubazir Karena Kesalahannya Bukan pada Sesuatu Yang Kita Buat Tadi Tapi Ada Sesuatu Yang Kita Lupakan Nah Untuk Membuat Judul Yang Kedua Ini Bisa Bisa Kita Gunakan Insert Caranya Kita Menyisikan Antara Baris Ke Satu Dengan Baris Ke Dua Maka Yang Kita Klik Adalah Baris Kedua Kemudian Klik Mouse Sebelah Kanan Kemudian Kita Klik Insert Ya Maka Baris Yang Kedua Akan Menjadi Baris Yang Ketiga Baris Yang Kita Sisipkan Akan Menjadi Baris Yang Kedua Atau Baris Sebelumnya Nah Bisa Kita Ketik Disini Kelas Sebelas Nah Bisa Kita Cantikan Lagi Tabelnya Misalnya Kita Lihat Tabel Hasil Ulangan Siswa Ini Berada Pada Sel Satu Sel B Satunya Kosong Nah Ini Kita Bisa Kita Gabung Sel A Satu Kita Gabung Dengan B B 1 C 1 D 1 E 1 Kemudian Kita Klik Mars Kemudian Kelas Juga Sama Kelas A 2 B 2 C 2 D 2 E 2 Kita Klik Mars Nah Ini tabel Yang kita Buat Bisa Kita Ubah Disini Karena Di Microsoft Word Kita Sudah Bisa Mengubah Jenis Jenis Huruf Ukuran Ukuran Huruf Warnanya Dan Seterusnya Yang perlu Anda Perhatikan Kalau Di dalam Microsoft Excel Untuk Pemberian Warna Itu Ada Dua Macam Ada Warna Font Ada Warna Huruf Kemudian Ada Fill Dimana Fill Itu Warna Dari Cell Misalnya Kalau Disini Kita Lihat Double Huruf Saya Berbesar Menggunakan Ukuran 14 Kemudian Saya Tebalkan Bold Warnanya Bisa Kita Ubah Misalnya Warna Biru Kemudian Kelas Kita Besarkan Juga Misalnya Warnanya Juga Sama 18 Warnanya Bisa Kita Ubah Oke Nah Untuk Warna Fill Fill Color Ini Ini Warna Background Atau Warna Latar Belakang Atau Bisa Kita Katakan Sebagai Warna Cell Misalnya Nomor Mau Saya Beri Warna Kuning Misalnya Jadi Yang Berwarna Adalah Cell Bukan Huruf Tapi Background Dari Cell Class Misalnya Kita Ubah Dan Seterusnya Nah Ini Tampilannya Jadi Kalau Kita Catak Tampilan Tabel Kita Seperti Ini Ya Nah Pada Pertemuan Ini Kita Sudah Bisa Mengubah Bentuk Bentuk Grup Warna Warna Cell Kita Bisa Memperbesar Memperkecil Kolong Kita Bisa Memperbesar Memperkecil Laris Dan Seterusnya Oke Baik Siswa Siswi Untuk Pertemuan Kita Yang Pertama Kita Rasakan Hari ini Jadi Siswa Siswi Silahkan Anda Coba Kemudian Anda Cari Latihan Latihannya Silahkan Anda Ulang Lagi Apa Yang Kita Lakukan Tadi Nanti Pada Akhir Pertemuan Saya Akan Memberi Tugas 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 Siswa Siswi Kalian Bisa Anda Kerjakan Di Excel Tugas pertama Dari saya Silahkan Anda Buat Di Excel Tabel Nilai Ulangan Di mana Tabel-tabelnya Berisi Nomor Nama Nilai Ulangan Harian Satu Nilai Harian Ulangan Dua Nilai Harian Ulangan Tiga Kemudian Ada Remedial Satu Ada Remedial Dua Ada Remedial Tiga Baik Siswa Siswi Untuk Pertemuan Yang Pertama Ini Tugas Pajaran Tiga Silahkan Anak Anak Merangkum Fungsi Fungsi Dari Tombol Tombol Atau Menu Yang Ada Di Excel Silahkan Anda Rangkum Boleh Diketik Dengan Microsoft Word Atau Ditulis Tangan Nanti 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 Pada Waktunya Tugas Ini Anda Kumpulkan Jadi Waktunya Akan Saya Tentukan Kapan Tugas Pertama Ini Dikumpulkan Yang Yang Penting Siswa Siswi Setelah Pertemuan Kita Ini Mulailah Siswa Siswi Untuk Merangkum Kemudian Diketik Dengan Microsoft Atau Ditulis Tangan Boleh Nanti Disimpan Pada Waktu Yang Akan Saya Tentukan Saya Akan Memberitahu Wali Kelas Untuk Siswa Siwi Mengumpul Tugasnya Demikian Pertemuan Kita Untuk Pertama Ini Mohon Maaf Bila Ada Salah Bicara Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh